Seorang siswa SMK berinisial JND di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kaltim, sangat kejam. JND membunuh mantan pacarnya RGS, 15, di rumahnya pada Selasa, 6 Februari 2024, dini hari. Tak cuma RGS, JND juga membunuh seluruh keluarga RGS, yakni orang tuanya Y, 35, dan SW, 34, lalu kedua adiknya VDS, 11, dan ZA, 3. Melansir Tribun Kaltim.co, sebelum melancarkan aksi kejinya, JND terlebih dulu mematikan listrik di rumah korban. Listrik dimatikan melalui meteran, lalu ia masuk sambil membawa parang, kata sumber terpercaya di kepolisian. Setelah mematikan listrik, pelaku masuk ke rumah korban dan bertemu dengan Y. Seketika, JND memukul Y dengan parang hingga terkapar tak berdaya. JND lantas masuk ke sebuah kamar yang di dalamnya ada SW dan dua anaknya, VDS dan ZA. Pelaku dengan membabi buta menghabisi nyawa ibu dan dua anak tersebut. Terakhir, JND menuju kamar RGS. JND lalu membunuh RGS dengan keji. Informasi yang masih didalami penyidik menyebutkan, JND sempat melakukan pelecehan seksual kepada RGS yang sudah meninggal dunia. Pelaku sempat berbuat tak senonoh terhadap korban yang sudah tewas, kata sumber dari kepolisian dikutip Tribun Jakarta dari Tribun Kaltim. Ini akan dibuktikan dengan hasil autopsi, imbuhnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!